TEMPAT ASING TEMPAT ASING Datang ke tempat asing yang berada di pedalaman pastinya bisa menjadi ancaman tersendiri ya guys. Apalagi jika tempat asing tersebut dihuni suku yang dikenal mengerikan dan gak segan-segan membunuh masyarakat luar yang mencoba melakukan kontak. Hal inilah yang kemudian dialami warga Amerika Serikat bernama John Allen Chow yang terbunuh oleh suku Sentinel di pulau Sentinel utara Teluk Benggala saat mencoba melakukan kontak. Tapi guys, meski dikenal sebagai suku yang mengerikan dan tertutup dengan dunia luar, ternyata Chow bukan satu-satunya orang yang mencoba melakukan kontak dengan suku yang tinggal di pulau terpencil ini. Sebelumnya, diketahui beberapa orang datang mencoba melakukan kontak hingga bahkan ada yang berhasil bersahabat dengan suku Sentinel. Siapa aja itu? Nah, makanya kamu harus tahu nih orang-orang yang nekat melakukan kontak dengan suku Sentinel. Eits, tapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya di bawah biar kamu gak ketinggalan info seru di Shiny Pinot lainnya. Kontak pertama dengan suku Sentinel Pada tahun 1991, seorang wanita bernama Madumala Chattopatyei adalah orang pertama yang berhasil melakukan kontak bahkan bersahabat dengan suku terasing Sentinel. Dilansir dari nationalgeographic.grid.id, Madumala Chattopatyei adalah seorang antropolog dari India guys. Keinginan Madumala untuk mempelajari suku-suku pedalaman di Kepulauan Andaman dan di Kobar bahkan sudah ada sejak ia masih anak-anak. Hingga pada Januari 1991, Madumala akhirnya mendapat kesempatan pertamanya untuk bergabung dengan tim Anthropological Survey of India yang akan mengunjungi Pulau Sentinel Utara. Berangkat dengan menggunakan perahu kecil, sesampainya di pinggir pantai, Madumala dan timnya justru disambut dengan suku Sentinel yang membawa busur dan panah guys. Karena merasa terancam, mereka mulai mengapungkan buah kelapa ke arah suku Sentinel. Dan gak disangka-sangka guys, para pria anggota suku Sentinel menginjakkan kaki ke air dan mengambil kelapa itu. Ternyata buah kelapa dianggap sebagai sesuatu yang baru karena buah ini tidak ada di pulau mereka. Gak lama kemudian, beberapa anggota suku datang dan menyentuh perahu. Menurut Madumala dan timnya, gerakan ini menunjukkan bahwa mereka sudah gak takut lagi guys. Mereka pun berhasil sampai bibir pantai, bahkan mereka dan suku Sentinel saling memberikan buah kelapa. Setelah terbilang sukses dengan ekspedisi pertama, Madumala dan tim melakukan ekspedisi kontak keduanya yang berlangsung pada Februari 1991. Madumala dan juga timnya disambut dengan tangan hangat oleh suku Sentinel. Lihat aja nih guys, dari foto yang mendokumentasikan jalannya ekspedisi, Madumala terlihat sangat akrab dan senang berkomunikasi dengan suku Sentinel. Gak cuma itu aja, ia juga menggendong bayi dari anak suku Sentinel. Wah, keren juga ya guys, bisa bersahabat dengan suku yang terkenal ditakuti banyak orang. Jika Madumala dan timnya terbilang sukses melakukan kontak dengan suku Sentinel, lain cerita dengan yang dialami oleh seorang misionaris asal Amerika Serikat bernama John Allen Chow. Dilansir dari BBC.com, John yang berusia 27 tahun terbunuh setelah jadi sasaran serangan dari suku Sentinel ketika ia memaksa melakukan kontak di pulau tersebut. John datang secara ilegal dan membayar beberapa nelayan untuk mengantarkannya ke Pulau Sentinel Utara pada 17 November lalu. Jadi guys, John diketahui mencoba untuk menyebarkan agama Kristen pada suku terasing di pulau itu. Tapi sayangnya, kehadirannya ternyata malah dianggap ancaman hingga setibanya ia di pulau, ia malah diserang oleh suku Sentinel menggunakan panah. Beberapa nelayan yang membawa John mengatakan mereka melihat sekelompok anggota suku terasing itu menyeret tubuhnya di sepanjang pantai dan kemudian menguburnya. Nah, asalnya lagi, hingga saat ini jasad dari John kemungkinan tidak akan pernah bisa diambil karena tentu aja pihak pemerintah India kesulitan untuk datang ke Pulau Sentinel yang terasing dan dikenal menolak dunia luar. Hasilnya, kematian John tidak bisa dibawa ke jalur hukum dan keluarganya tidak bisa menuntut atas kejadian ini. Bukan Kanibal Suku Sentinel Utara memang diyakini sebagai suku praneolitik yang masih mempraktikan cara hidup berburu dan meramu. Selain itu, mereka sangat sensitif terhadap dunia luar. Nah guys, meskipun suku Sentinel terkenal dengan keganasannya dan masih sangat primitif, tapi suku Sentinel bukanlah termasuk suku kanibal seperti yang banyak orang bicarakan loh. Dilansir dari telegraf.co.uk, biasanya korban dari suku Sentinel akan dikubur di bibir pantai. Seperti yang terjadi pada tahun 2006, saat dua orang nelayan yang memancing kepiting di Pulau Sentinel itu lalu terbunuh dengan panah-panah dari suku Sentinel, jasad para nelayan dikubur di bibir pantai dengan galian yang dangkal. Begitu juga yang terjadi dengan jasad John Allen Chow. Beberapa polisi dan nelayan yang menunjukkan tempat dikuburnya John sempat mendatangi Pulau Sentinel untuk mencoba mengambil jasadnya. Tapi dari jarak 400 meter di atas kapal, sudah terlihat sekelompok orang dari suku terasing itu bersiaga dengan senjata busur dan anak-anak panahnya. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk menjauhi pulau tersebut. Kasian banget ya guys. Terima kasih sudah menonton!